Nasib Nas dialami mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasyah Atala Saputra, 17 tahun. Hasyah meninggal dunia dalam insiden kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan, Eko Setia Budi Wahono di Jalan Srengseng Sawa, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada 6 Oktober 2022 lalu. Ibu Hasyah, Dwi Safira Putri marah saat tahu anaknya yang sudah tiada justru dijadikan tersangka. Wanita yang akrab di Sapa Ira ini ingin proses yang bergulir berjalan transparan. Ia berserta keluarga siap memberikan keterangan serta bukti-bukti di pengadilan. Saya berjalan-jalan, saya berjalan-jalan, saya berjalan-jalan, saya berjalan-jalan, Saya berjalan-jalan, saya berjalan-jalan, saya berjalan-jalan,� berjalan-jalan. Jumlah-jumlah yang berlaku yang berlaku. Konsistennya bahwa yang kami pegang adalah supaya perkara ini dilusut tuntas sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kami, saya ya yang saya saksikan saya tidak tahu adanya uang atau apa, tapi keluarga tidak pernah bicara masalah uang di dalam pertemuan yang berlaku itu. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman menerangkan, kecelakaan lalu lintas yang menimpa Hasyia murni disebabkan kelalaiannya saat berkendara. Menurut Latif, Hasyia diduga kurang berhati-hati, sehingga tak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya. Karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri yang diri. Ini kan karena kelalaiannya dia sendiri, si Ahmad Dasan ini. Sehingga dia meninggal dunia. Karena kelalaiannya si Ahmad Dasan sendiri dalam mengendari sepeda motor, dalam kelalaiannya mengendari sepeda motor, sehingga nyawanya dia hilang sendiri. Jadi yang menghilangkan nyawa sendiri karena kelalaiannya dia sendiri, bukan kelalaiannya si Pak Eko. Bykubung. Bykubung. Yaht cómo? Bykubung. selamat menikmati